Lagi ya, kita mulai ya. Oke, sudah dilihat ya yang Ibu ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Oke, Kim Libok siap. Oke, yang pertama adalah teks pidato persuasif. Apa itu yang akan kita pelajari? Nah, KD.1 kompetensinya 3.1 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Kemudian, KD 4.1 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, 3.1.1 menentukan struktur teks pidato persuasif. Nah, yang kita pelajari nanti seperti itu ya, saya. 3.1.2 menentukan ciri kebahasaan teks persuasif. 4.1.1 mengembangkan kerangka teks pidato. 4.1.2 melengkapi atau menulis teks pidato persuasif. 4.1.3 mempraktikan pidato persuasif. Jadi, ada lima ini yang akan kita harus kita capai dalam pertemuan. Bu, misalnya hari ini kita belum selesai. Boleh tidak masalah. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya, apa itu definisi pidato, pengertian-pengertian dari pidato? Pidato adalah, yang pertama ya, pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan menggunakan bahasa yang baik, jangan lupa yang baik, untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Sampai di situ sudah paham ya, pidato itu untuk apa sih Ibu? Contoh Ibu, Ibu punya keinginan untuk menyampaikan sesuatu materi. Nah, itu juga sama seperti pidato misalnya dalam acara rangka, bukan seperti di kelas. Misalnya, contohnya saja saat upacara. Misal Ibu menjadi pembina upacara, Ibu akan menyiapkan pidato. Pastikan seperti itu, ya enggak? Menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan. Misalnya, contoh tentang kebersihan. Dalam pidato tersebut, pasti akan Ibu sampaikan tentang kebersihan. Jadi, sampai di situ paham ya, itu hanya contoh biasa saja. Yang kedua, pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, jangan sampai lupa. Pidato persuasif itu apa? Nah, kita mengajak tidak hanya masyarakat, contoh Ibu pidato di depan kalian. Ibu mengajak berarti mengajak anak-anak untuk melakukan sesuatu. Contoh, Ibu pidato tentang kebersihan. Berarti anak-anak harus apa? Menjaga kebersihan. Ya, tidak. Dengan caranya tidak membuang sampah sembarangan. Bisa memilah-milah antara organik dan non-organik. Kemudian, selanjutnya, teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam topik tersebut. Nah, maksudnya adalah, jadi Ibu akan membuat teks pidato persuasif agar kalian, anak-anak itu melakukan apa yang Ibu inginkan. Contoh yang tadi, Ibu ingin kalian membuang sampah pada tempatnya. Ibu ingin kalian membuang sampah itu dipisah-pisah antara organik dan non-organik. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara kita membuat pidato? Nah, ini ada Ibu akan menjelaskan. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, itu kita membuat pembukaan. Sudah pasti dong? Ya, enggak. Kita kan membuat pidato. Membuat pidato. Masa enggak ada pembukaannya? Langsung saja ngujeluk. Ibarat orang jalan, mah. Kita naik motor saja ada ya. Ada caranya. Nyetater dulu. Kunci dulu. Cekat. Kunci dimasuk. Ya, enggak. Kemudian apa? Stutter. Kalau enggak stutter, digenjot. Alias diselah. Ya, kan. Ibarat orang jalan, ada di genjot. Digejot, diselah. Di sini, di apa ya? Bahasanya. Ya, gitu deh. Bahasanya. Maksudnya, di stutter lah. Oke, pakai bahasa stutter. Ya, enggak. Sama seperti kita membuat teks pidato. Yang pertama, itu pembukaan. Pembukaan ini apa? Salam pembuka. Kita harus tahu. Mohon maaf ya. Misal, Ibu. Ibu di lingkungan itu, Ibu akan menjadi pembicaraan di gereja. Misalnya ya. Ibu, enggak mungkin dong pakai assalamualaikum. Ya, kan. Kayaknya enggak etis banget deh. Ya, enggak. Seharusnya apa? Berarti Ibu minimal lah. Selamat pagi, selamat siang. Ya, enggak. Kita kan menyesuaikan. Dengan siapa kita berbicara? Dengan siapa itu audiensi pendengarnya? Misalnya Ibu mau pidato di masjid misalnya. Ya, kan. Shalom. Kan kayaknya enggak mungkin banget deh. Ya, kan. Kita harus menyesuaikan. Oh, berarti dia masih tidak assalamualaikum lah minimal. Ya, enggak. Ya, kan. Jadi kalian paham ya. Salam pembuka itu kita menyesuaikan. Kita berbicara dengan siapa? Pendengar itu siapa? Ya. Jangan sampai kita salah alamat. Mohon maaf. Insal ibu. Teman-teman ibu ini semuanya Hindu. Assalamualaikum. Kan enggak lucu? Ya enggak. Muso. Ya, kan. Sampai di situ kalian paham ya. Yang kedua. Ucapan penghormatan. Jelas. Ya, kan. Contohnya lagi nih. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP sekian. Kepada Ibu Ketua Yayasan. Nah, itu kan juga ucapan penghormatan. Diucapin itu satu persatu. Kepada Bu Hasanah Wali Kelas 9. Misalnya ya, ngarep banget. Lanjut ya. Kemudian ucapan syukur. Pasti ada dalam pembukaan. Alhamdulillah mengalamin. Hari ini kita berjumpa kembali. Ya kan. Biasanya kan begitu. Kalau ustan-ustan biasanya. Pasti ada-ada bahasa-bahasanya tentang syukur ucapan. Ya enggak. Ucapan syukur. Kemudian yang kedua. Isi pidato. Isi pidato itu harusnya isinya apa sih? Isi pidato harusnya mengandung inti. Dari sesuatu yang disampaikan dan dipicarakan. Tentu tadi Ibu cerita. Ibu membicarakan tentang sampah. Jangan sampai ya Ibu membicarakan tentang apa? Tentang keluarga berencana. Enggak nyambung. Iya enggak? Pertama kita berbicara sampah. Eh Bu Hasanah masuk ke keluarga berencana nyambung aja? Enggak. Nah, jangan sampai keadaan seperti itu ya. Harus isi pidato harus sesuai. Dengan apa tema yang kita bicarakan. Jangan sampai tema sampah kita melenceng kemana-mana. Nah, kemudian selanjutnya penutup pidato. Nah, penutup pidato apa sih Ibu? Akhir dari sebuah pidato. Nah, jangan sampai Anda lupa itu. Alhamdulillah. 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 Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih untuk para pendengar sudah mendengarkan acara Ibu hari ini. Terima kasih untuk kepada si A, si, 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 si. Harus seperti itu. Harus diucapkan. Minimal lah. Minimal. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Dipersilahkan untuk saya. Terima kasih sekali. Harusnya kan begitu ada ucapan terima kasih lah penutup pidato. Biasanya seperti itu ya. Kemudian, pasti ada ucapan penutup. Salam pembuka kan tadi sudah ya. Salam penutup berarti bukan ucapan penutup. Mohon maaf, salam penutup. Pasti begini. Ibu kadang heran. Pertama pembuka Assalamualaikum. Di akhirnya juga terima kasih. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Salam. Salam penutup adalah wassalamualaikum. Itu sebenarnya ya. Jangan pertama, assalamualaikum bu guru. Waalaikumsalam. Terima kasih ya bu guru. Sama-sama. Assalamualaikum. Salah. Jadi harus penutupnya apa? Wassalamualaikum. Harusnya begitu. Jadi salam pembuka. Assalamualaikum. Salam penutup. Wassalamualaikum. Harus ingat itu kalian. Ibu beri ilmu ya. Sedikit lah walaupun enggak banyak ya. Jangan sampai pembuka nelpon. Assalamualaikum. Bu Hasanah. Waalaikumsalam. Ibu jawabnya begitu ya. Bagaimana ini teks pidato bu? Boleh dikumpulkan hari ini tidak? Boleh sayang. Silahkan. Terima kasih ya bu. Assalamualaikum. Salah enggak? Salah loh. Ya kan? Itu walaupun bukan pidato. Nelfon aja kadang kalian sedikit salah. Kalau salam pembukanya Assalamualaikum. Salam penutupnya jangan Assalamualaikum lagi. Tapi apa? Wassalamualaikum. Sampai di situ kalian paham ya. Harus diingat-ingat ya. Jangan sampai Anda lupa ya. Kemudian Ibu akan sedikit menambahkan adalah struktur teks pidato persuasif. Apa itu struktur teks pidato persuasif? Nah jadi ini adalah rinci-rincian yang apa yang mau kita buka. Mau kita tulis. Yang pertama adalah pembukaan. Nah yang tadi Ibu bilang tuh. Sudah tadi ya? Mohon maaf. Struktur teks udah ya? Waduh. Mohon maaf. Selanjutnya kaedah kebahasaan teks persuasif. Mohon maaf. Ibu salam enciat. Nah apa yang harus kita tahu dalam berbahasa? Nah apa yang harus kita ketahui dalam kita berbicara untuk orang banyak? Yang pertama kaedahnya kebahasaannya harus ada apa? Satu bersifat mengajak dan memengaruhi. Maksudnya apa? Jadi kita dalam membuat teks persuasif itu kita harus ada kata-kata mengajak. Harus ada. Jangan bilang silahkan Anda pergi. Oh jangan. Mari kita. Nah ya enggak? Ayo kita buang sampah di tempatnya. Mari anak-anak jangan sampai lupa ya. Kita ikuti. A, B, C. Harus seperti itu. Oke sayang itu yang pertama bersifat mengajak. Rata-rata kalau teks persuasif itu kita mengajak. Bukan menyuruh alias mengajak. Yang kedua, adanya kata-kata ajakan. Atau bujukan seperti ayo buang sampah di tempatnya. Mari. Nah itu juga ya. Selanjutnya yang ketiga, membuat sejumlah pendapat dan fakta. Oh jelas. Contoh, ibu memberikan pidato tentang sampah. Faktanya apa kalau kita buang sampah? Satu, enggak usah banjir dulu deh. Kan yang pertama apa? Pasti nyamuk. Yang kedua, lalat. Yang ketiga, baunya kemana-mana. Itu kan fakta. Iya enggak? Kita harus membicarakan. Kalau tidak membuang sampah di tempatnya, pasti akan terjadi satu. Sampah menumpuk. Dua, bau kemana-mana. Tiga, mengundang lalat dan nyamuk. Iya enggak? Kita harus memperlihatkan. Faktanya begini, begini, begini. Nah, selanjutnya. Empat. Banyak menggunakan kata ganti kita. Enggak mungkin kan? Mari ayo saya buang sampah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Mari kita membersihkan kelas. Mari kita. Pasti begitu. Ayo kita. Tidak mungkin. Ayo saya. Enggak lucu banget. Ya kan? Orang di depan banyak orang. Masa ayo saya. Ya kan? Oke ya sayang. Paham ya? Untuk selanjutnya. Yang kelima. Menggunakan kalimat yang membangun. Maksudnya kalimat membangun adalah. Jadi kita harus meyakinkan orang tersebut. Bahwa membuang sampah pada tempatnya itu bagus. Itu baik. Oke ya. Selanjutnya yang ke enam. Menggunakan intonasi yang baik. Jangan sampai ya. Mari kita buang sampah sembarangan. Ya enggak boleh begitu. Maksudnya mau buang sampah sembarangan. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Harusnya kan bahasanya agak enak. Orang disuruh kalau galakan juga males orang. Iya enggak? Males disuruh emak galak. Solo gida beli es atau beli apa gida. Bantuin emaknya noh. Orang kan males. Iya enggak kalau disuruh. Coba kalau disuruh. Ayo sayang. Ayo bantuin mama ya. Bantuin di dapur. Senang enggak kita? Senang ya. Coba kalau disuruh. Eh gida. Buruan dah. Bantuin dah emak noh. Sibuk di dapur. Ayo bantuin. Orang kan enak. Iya enggak. Intonasi yang enak dong. Ayo sayang. Bantuin. Contoh kalian. Ayo mak. Kita belanja. Ayo mak. Udah lama enggak belanja deh. Enak enggak? Coba kalau kalian berbahasa dengan mamanya. Ayo mak. Kita udah lama enggak nih. Kita belanja ke mal. Mau enggak? Kagak mau mak. Ya Allah anaknya kagak ada sopan-sopannya. Ya enggak? Nah itu harus penting. Menggunakan intonasi yang baik. Nah. Yang ketujuh. Yang terakhir nih. Harus sekalian nih. Lafal harus jelas. Maksudnya lafal harus jelas apa? A, I, U, E, O. Jangan sampai lupa kalian ya. Misal contoh. Ibu membaca nomor satu ini ya. Bersifat mengajak dan memengaruhi. Kalian baca. Bersifat mengajak dan memengaruhi. Enggak ada yang mau. Coba kalian membacanya pelan. Intonasinya bagus. Lafalnya harus jelas. Kita baca banget ya. Bersifat mengajak dan memengaruhi. Kan enak. Iya enggak? Itu lafal harus jelas. Jangan sampai kalian membaca. Bersifat mengajak dan memaruhi. Itu enggak jelas. Itu lafal harus jelas. Oke ya. Untuk setelan wujudnya. Langkah membuat kerangka teks peruswasi. Nah lakanya apa? Satu. Menentukan tema atau topik karangan. Kenapa harus menentukan tema atau topik karangan? Oh jelas. Kalian SD sudah pasti pernah ya. Kalian pasti pernah. Pernah apa? Membuat karangan. Pasti disuruh. Sama guru SD pasti disuruh. Iya enggak? Pasti menentukan satu itu tema. Kalian misalnya. Irma membuat tema misalnya ya. Tema kesiswaan. Tema kebersamaan. Berarti yang akan dibicarakan adalah kebersamaan. Contoh M. Ajis. Enggak dilihatin itu kameranya. Aril juga. Yang lain juga. Enggak apa-apa deh Ibu. Ayo Ajis, Aril dan yang lain. Silahkan. Irma no. Bagus Irma. Nanti Ibu kasih nilai tambah ya. Yang rajin membuka kamera. Yang pertama menentukan tema atau topik karangan. Jangan sampai lupa kalian ya. Harus menentukan tema dan topik karangan itu di awal. Yang kedua. Menentukan tujuan yang mendasari masalah yang diceritakan. Jelas. Tujuan itu harus ada. Jangan sampai kalian tujuan pidato itu apa enggak ada. Yang penting aku ngomong aja. Oh enggak boleh. Harus dong. Tujuan itu harus ada. Yang ketiga. Mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita. Jadi sebelum kalian membuat pidato itu. Harus mengumpulkan data-data dulu. Jangan sampai kalian tidak mengumpulkan data. Oke ya. Sampai disitu. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ya kan. Bu nanti ada tugas ke Bu. Oh ya jelas ada dong. Masa enggak ada. Oke. Ibu mau bertanya nih. Kira-kira apa yang Ibu jelaskan ini. Ada enggak yang kalian kurang paham? Yang tadi Ibu jelaskan. Boleh bertanya. Silakan Irma. Ada yang mau ditanyakan Irma? Enggak ada Bu. Jangan pulang. Jangan pulang. Itu anak kelas tujuh. Kelas delapan. Kan sekarang udah ini. Kelas delapan. Anak Ibu hasanah. Anak Ibu hasanah. Sekian terima kasih ya. Tunggu-tunggu sebentar ya. Ini Ibu penjelasannya ya. Ada yang mau kalian tanyakan. Kalau tidak ada. Ibu absen satu persatu. Langsung Ibu tutup ya. Ayo Ibu. Ibu kalau ngejutkan lama-lama. Ayo. Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada Bu. Malam. Ada. Oke siap. Oke. Yang pertama Aziz. Yang kedua Irma. Yang ketiga Aril. Yang keempat Syahputra. Kemudian siapa yang belum Ibu ini? Al-Shani Bila ya. Kemudian siapa lagi yang belum Ibu absen? Yang ikut Zoom ini ya. Yang khusus ikut Zoom ya. Ayo siapa lagi? Oh Naswa. Oke Naswa. Siap. Saya Bu. Saya Bu. Oke siap. Oke siap. Wiwin Jayanti siap. Wiwin oke Naswa sudah. Terus Kak Ilan. Terus siapa lagi sayang? Ahmad Hilman Bu. Ahmad Hilman oke sayang. Ahmad Hilman. Terus. Oh Kim Lipuk. Pak lagi tuh. Kim Lipuk siapa ya? Ibu lupa lagi. Ibu jangan lupa deh. Kim Lipuk itu siapa? Ahmad Jaki ya. Ya ya muka Jaki. Jaki Pak Adilan Bu. Iya. Abis pakai Kim Lipuk mulu. Terus siapa lagi yang belum Ibu? Belum Ibu panggil? Putra Putra udah ya. Siapa? Mukanya aja nggak dilihatin. Nggak mau Ibu kalau nggak dilihatin. Ayo kameranya dibuka. Ayo siapa nama Anda? Denisa Bu. Oh Denisa oke. Terus siapa lagi? Nadifa Ida Bu. Siapa? Nadifa Ida. Oh Nadifa. Oh iya dia. Nadifa Ida. Terus. Siapa lagi? Sudah ya? We win udah Bu. We win ya Yanti. Oh sudah. Sudah. Alhamdulillah hari ini kalian bergabung sebelas anak. Alhamdulillah Ibu tidak. Tidak berharap banyak. Karena Ibu sadar diri. Kalian banyak kuotanya yang sudah habis. Oke terima kasih ya sayang. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau Ibu kurang tripet. Kurang lama. Atau kurang apa. Karena Ibu terus yang. Kasian kalian untuk berikutnya ya. Untuk zoom berikutnya. Diirit-irit ya. Terima kasih ya. Jadi begini. Setiap mapel Ibu. Ibu nggak akan lama-lama. Ada yang tadi ngejam. Ada nggak yang melihat di stopwatch gitu. Di jam Ibu berapa menit gitu ngajar? Ada? Berapa menit gitu Ibu ngajar? Nggak lama ya? Iya nggak? Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk tugasnya nanti Ibu berikan di KCR. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.